Selamat datang di Youtube channel ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari manca negara. Kopral 2 KKO Anu Merta, Harun bin Said atau Harun Thohir bin Mandar lahir di Bawean, Gresik, Jawa Timur, pada tanggal 14 April tahun 1943. Ia merupakan anak dari pasangan Mandar dan Aswiyani dan memiliki dua saudara. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, semenjak duduk di bangku sekolah pertama, ia sudah menjadi anak buah kapal dagang Singapura. Kesehariannya berada di pelabuhan membuatnya sangat hafal daratan dan jalur pelayaran Singapura. Berbekal pengalaman ini, menginjak dewasa ia masuk Angkatan Laut Indonesia. Di Angkatan Laut Indonesia beliau tumbuh menjadi prajurit pemberani dan sigap membela di medan pertempuran. Pada tanggal 17 September tahun 1963 konflik Indonesia-Malaysia. Menyebabkan pemutusan hubungan diplomasi serta konflik senjata yang melibatkan tentara nasional. Di situasi ini, Harun menjadi sukarelawan di Sambu, Riau dalam melakukan aksi ke Singapura. Pada tanggal 1 November tahun 1964, ia mendapatkan gemblengan di Riau selama lima bulan lamanya. Tanggal 1 April pangkatnya naik menjadi prajurit KKO II. Bulan Juli tahun 1964 ia ditugaskan di tim Brahma 1 Basis 2 Operasi Akoti. Bergabung bersama Dwi Kora, ia dikirim ke Sambu, Riau untuk menyusup ke Singapura. Dalam misi penyusupan beliau sangat ahli menyamar. Berbekal wajah yang seperti orang Cina dan keahlian bahasa asing, seperti Cina, Belanda dan Inggris. Membuatnya tidak kesulitan memasuki area target. Ia sukses memasuki Singapura tanpa hambatan. Seringkali Harun Tohir menyamar sebagai masyarakat biasa atau pelayan kapal. Dalam misi KOTI Basis X, beliau mendapatkan tugas berat bersama tiga teman lainnya yaitu Usman, Ghani dan Rau. Misinya ialah Demolition, Sabotase Objek Vital Militer atau Ekonomi Singapura. Tanggal 8 Maret tahun 1965 misi pun dijalankan, pada tanggal tersebut mereka memasuki Singapura saat tengah malam. Bersama teman-temannya mereka mengamati dan merumuskan sasaran yang cocok untuk dijadikan tempat sabotase. Siang harinya, mereka berhasil menempatkan bom di basement hotel MC Donald, di Orchard Road. Tepat pukul 3 lewat 7 subuh, tanggal 10 Maret bom tersebut meledak. Tragedi meledaknya hotel McDonald mengegerkan masyarakat dan pemerintah Singapura. Dengan cepat aparat Singapura dikerahkan untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Setelah beredar berita tersebut, Harun dan teman-temannya berpencar untuk melarikan diri. Harun melarikan diri bersama Usman menuju pelabuhan. Pada tanggal 13 Maret tahun 1965, Harun dan Usman melarikan diri dengan motorbot menuju pangkalan militer di Sumbu Riau. Namun sayang, motorbotnya mogok di tengah laut. Akibatnya, mereka berdua ditangkap oleh petugas patroli laut Singapura. Pukul 9 mereka dibawa ke Singapura sebagai tawanan. Semeja kejadian tersebut mereka mendekam di penjara selama 7 bulan sebelum hukuman resmi dijatuhkan. Pada akhirnya, tanggal 4 Oktober tahun 1965, kasus peledakan segera digelar di Mahkamah Tinggi Singapura, High Court. Saat pengadilan berlangsung Harun membela diri, karena pada kenyataannya beliau melakukan hal tersebut dalam rangka tugas negara yang sedang berperang, oleh karena itu Harun meminta diperlakukan dan diadili sebagai tawanan perang. Namun sayang, pengadilan tinggi Singapura menolak pembelaan diri tersebut. Dua minggu setelah pengadilan, Hakim menjatuhi hukuman mati gantung kepada mereka dengan tuduhan pembunuhan terencana dengan aksi sabotase. Mendengar berita tersebut, pemerintah Indonesia mulai berdiplomasi untuk membuju Singapura agar meringankan hukuman Harun dan temannya. Beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1966, Indonesia mengajukan banding ke Singapura namun ditolak. Selain itu juga, tanggal 17 Februari tahun 1967 Indonesia berusaha membawa kasus ini ke pengadilan internasional di London, namun ditolak juga. Usaha mengirimkan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri pun tidak membuahkan hasil. Pemerintahan Singapura tetap menetapkan hukuman mati gantung. Sehari sebelum eksekusi hukuman gantung, Harun bin Said alias Harun Tohir bin Mandar menuliskan surat untuk ibunya. Hukuman yang akan diterima oleh Ananda adalah hukuman digantung sampai mati, di sini dalam dunia ini akan tetap kembali ke ilahi, mohon ibunda ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Ananda selama ini. Ananda tutup surat ini dengan ucapan terima kasih dan selamat tinggal selama-lamanya, amin, jangan dibalas lagi. Eksekusi akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober tahun 1968 pukul 6 pagi. Sejam sebelum itu, Harun Tohir menunaikan salat subuh untuk terakhir kalinya. Dia pasrah atas ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Setelah eksekusi jenazahnya langsung dikembalikan ke tanah air. Sehari setelahnya, tanggal 18 Oktober tahun 1968 pemakaman militer digelar dengan Harun. Kematiannya menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Presiden Soeharto sendiri, memberikan pesan khusus melalui Brik JTNI Cokro Pranolo, kepada Harun dan Usman yang menyatakan kebanggaan atas perjuangan mereka berdua. Selain itu sejam setelah eksekusi Harun para penjabat kuasa usaha RI menggelar upacara penghormatan dan mengheningkan cipta Wisma Indonesia. Di depan peserta yang berbaju hitam Letkol Arahman memberikan sambutan yang berisi penghormatan kepada kedua pahlawan muda tersebut. Reaksi tak terima di tubuh KKOAL atas perlakuan Singapura kepada prajuritnya terlihat dari kesiapan KKOAL menyerbu Singapura dalam waktu 24 jam. Sayangnya, aksi tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah. MPRS Indonesia juga turut memberikan ucapan belasungkawa dan menyematkan gelar pahwan kepada Harun dan Usman. Sebagai prajurit, saya ingin berkelahi, reaksi ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang juga perwira KKOAL. Kolonel KKOAL Bambang juga menyampaikan kesedihannya lewat puisi yang berjudul patah tumbuh berganti untuk Usman dan Harun. Puisi tersebut masih tersimpan baik di Museum Korps Marinir, Jakarta. Aksi kesedihan juga diperlihatkan masyarakat Indonesia. Ketika jenazah mereka tiba di tanah air, masyarakat menyambutnya dengan hari dan memenuhi jalan dari Kemayoran sampai Merdeka Putih. Begitupun saat pemakaman tanggal 18 Oktober tahun 1968. Atas jasa-jasanya kepada negara, pangkatnya dinaikan menjadi Kopral KKO TNI Anumerta Harun Bin Said alias Harun Tohir Bin Mandar. Bendera Merah Putih setengah tiang dikibarkan oleh masyarakat. Anggota Korps Komando Alri Harun Bin Said alias Harun Tohir Bin Mandar dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 050 garis miring TK garis miring tahun 1968, tanggal 17 Oktober tahun 1968. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta, dan kini namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan Markas Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Kuitang, Jakarta Pusat dan Kapal Republik Indonesia, KRI Usman Harun 359 dan Bandar Udara Harun Tohir di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.